Hati-hati dengan pil diet sembarangan Seorang guru swasta di Thailand bernama Chalida Watanasin ditemukan tidak bernyawa setelah diduga meminum obat diet menurut laporan dari The Star. Menurut laporan dari polisi, wanita berusia 32 tahun ini ditemukan meninggal oleh ayahnya, Som Kiard, pada tanggal 10 April pukul 8.45 malam waktu setempat. Ayahnya menyadari bahwa Chalida tidak kuncung bangun dari tidurnya. Diketahui saat itu, Chalida sedang mengunjungi Som Kiard dan anaknya di Trang, Distrik Buang. Diduga Chalida menelan pil diet tersebut sebelum tidur dan mengalami gagal jantung. Dua butir pil ditemukan hilang dari bungkusnya. Dokter yang melakukan otopsi mengatakan bahwa Chalida tidak mengalami luka dan diperkirakan ia meninggal 6-8 jam sebelumnya. Otopsi ini dilakukan di rumah sakit Song Kianagarin di Distrik Songkla, Hat Yai. Dikutip dari The Star, Chen Tima Chunyong, teman Chalida mengatakan bahwa Chalida membeli pil diet tersebut pada 5 April lalu. Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dengan obat diet yang dijual di pasaran atau lebih baik berolahraga dan mulai makan yang sehat.